Pak Kumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat Andi Pupuhan ku Kang Andi Ferry di Uwegan ku Pak Kumpulan Alunisan Tolosius Bandung Kalawan Pupuhu Kang Hanin Ngokolakun Kegiatan Buka Bersama Turta Berbagi Merchandise Kabarudak Pahatu Lalis Pohai Kemis 28 Maret 2024 Eta Kegiatan Tim Inangka Salasai Jitareka Medar Pangawruh Ngenaan Hukum Kabarudak Sangkan Kasing Lartina Hal-Hal Negatif Kawas Bullying Copena Yopetul 5 Baru Dakti Yayasan Nurul Palah Kabupaten Bandung Anugalumbira Buka puasa berbarengan di Cafe Maiko Pio Pohai Kemis 28 Maret 2024 Ketua Ikatan Alumni Santo Alisius Bandung Kang Hanin Nemberakin Eta Kegiatan T dilakonan ku Pak Kumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat Bareng Jeng Ia Top Atawa Pak Kumpulan Alumni Santo Alisius Bandung Sangkan Berdak Watulalis Anugasut Kaumduapa Ngerasakan Kebahagiaan Nantaran Pihak Nabogakarap Berbagi Kahat Jeng Sukacita Kaeta Baruda Saya dengan Kang Hanin Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Alumni Santo Alisius Kota Bandung Bersama Kang Ferry Dari Perkumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat Pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024 Mengadakan acara berbuka puasa Bersama anak-anak Asuh Yayasan Nurul Palah dari Soryang Kami sangat berterima kasih Atas kehadiran semua anak-anak Karena mereka semua bisa bersuka cita Berbuka puasa bersama Dan juga acara ini mendapat bantuan Mendapat dukungan dari berbagai pihak Berbagai sponsor Yang juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Pelayanan Hukum Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Pak Adi Talyati Kemudian teman-teman dari Perkumpulan Penyuluh Hukum Jawa Barat Dan juga teman-teman dari Perkumpulan Alumni Santo Olicious Dan juga pihak sponsor dan donatur Yang menginisiasi dan juga support untuk acara ini Sejarah Nikitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat Andi Talyating Langi Ngecesken Eta kegiatan T Menggrupa selasai ji program Tipe Kumpulan Penyuluh Hukum Sajabar Menangkah selasai jiwujud kehaat ke anak-anak bangsa Bikin merek kabagjaan di Nabulan Suci Romadon Nyata kegiatan T Dilakonan kelawan mayeng Lain way di Nabulan Suci Romadon Nyata menggrupa penyuluhan Atau sosialisasi ke Barudak Timitihambaran SDT PKSMA Diantarana nangginaan bulihing jeng pelecehan seksual Nyata hati lantaran pangawruh Ngenaan hukum jeng moralitas Perlu diterapkan tibu budak Supaya Barudak Anu Mangrupa calon pemimpin bangsa Wuruhkana hukum di Indonesia Turta kasing lertina hal-hal negatif Tapi tidak hanya di bulan Suci Ramadon Tapi juga penyuluh hukum ini Kan juga banyak memberikan Sosialisasi penyuluhan Dua anak-anak Khususnya anak-anak sekolah Baik itu DSJ, SMP, SMP Salah satu tema yang memang Marak di masyarakat itu terkait buli Nah ini yang perlu kita dorong Supaya penyuluhan hukum ini Kepada anak-anak itu Tahan tentang hukum yang ada di Indonesia Dan apa namanya Mengurangi ya Tindakan-tindakan yang di luar Pake tentuan Jadi Pemahaman hukum bagian anak itu Perlu harus dilakukan dari awal Dari dini Jauhnya dini Supaya mereka melek Terhadap buli di Indonesia Agar tidak lagi terjadi banyak Kejadian-kejadian Kita tahu bahwa di banyak berita ini Kejadian muli Kejadian seksual dan sebagainya Ini melibatkan Anak-anak kita Karena mungkin Karena Pendidikan dan juga Moralitas Ini sangat perlu Ditanapkan kepada anak-anak kita Sebagai menjaga hal-hal yang negatif Karena mereka ini adalah Calon-calon pemimpin bangsa Kegiatan buka bersama Jengbarudak Pahatul Aliste Di Rojong Sagam Lengna Ketujuh belas Pausaan Mitra Selaku program Anudilakonan Sacara Mayeng Turta lain Sakadar Seremonial Udi Hartati Bandung TV